Perhatian lainnya Saudara Polda Jawa Barat kembali intens dalam penyidikan pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi 18 Agustus 2021. Nah setelah 2 tahun berlalu, kini Polda Jawa Barat memeriksa kembali sejumlah saksi. Total sudah ada 19 saksi yang diperiksa penyidik sejak 2 Agustus lalu. Yang diperiksa adalah para saksi yang pernah diperiksa pada tahun 2021 lalu. Kasus ini hampir 2 tahun berlalu tanpa terungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak yang tewas di dalam mobil di rumahnya di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kedua korban ditemukan meninggal di dalam bagasi mobil di tempat tinggal mereka. Sebagian besar saksi yang diperiksa adalah keluarga korban. Sejak 2 Agustus 2023 sudah ada 15 saksi yang diperiksa dan pada 7 Agustus 4 orang saksi diperiksa kembali. Sementara itu, istri muda Yosef, Nimin, bersama anaknya, Abi, diperiksa di Reskrim Mumpolda, Jawa Barat pada Senin siang. Yosef adalah suami dan ayah dari korban pembunuhan di Subang. Jurnalis Kompas TV, Henry Irawan, sudah siap di sekitar lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat dengan laporan langsungnya. Henry, sudah ada total 19 saksi yang diperiksa. Nah, dari 19 saksi itu, apakah sudah ada titik terang siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak ini? Ya, baik Pak Kalis dan juga Saudara. Polda, Jawa Barat, hingga saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang saksi. Ya, ini di mana para saksi tersebut merupakan saksi lama yang pernah diperiksa dan saksi-saksi baru yang dipanggil untuk dibutuhkan kesang. Pemeriksaan saksi dari kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amalia Musika Ratu ini dilakukan pihak Polda, Jawa Barat dalam dua sesi, yakni pada tanggal 2 Agustus kemarin dan terakhir tanggal 7 Agustus hari Senin kemarin. Di mana pada tanggal 12, maksud kami pada tanggal 2 Agustus sebanyak 15 orang saksi yang diantaranya keluarga dari korban Tuti Soehartini yakni kedua kakak korban, yaitu Yeti dan Tidan dan suaminya Yeti serta pemertua dan beberapa saksi di lingkungan tetangga diperiksa dilakukan pemeriksaan di posek Jalan Cagak-Subang untuk dimintai keterangannya. Dan pemeriksaan kembali dilanjutkan pada tanggal 7 yakni dengan pemeriksa 4 orang saksi diantaranya yakni istri juga dari Yosef, Mimin, dan anaknya dari Mimin yaitu Abi kemudian Deddy, mantan Bendahara di Yayasan Ketolak yang dikelola oleh keluarga Yosef kemudian Dibin, pemilik warnet tempat danu biasa main. Dari pemeriksaan tersebut kami tadi sempat berbincang dengan beberapa orang saksi mereka mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan di Polda Jawa Barat pada beberapa waktu lalu itu berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan di BAP sebelumnya dan yang menarik ada sesuatu atau polisi atau penyidik memperlihatkan rekaman CCTV yang terdapat di sekitar lokasi tepatnya sekitar 500 meter dari lokasi kejadian ini yang memperlihatkan ada sosok misterius pada pagi saat kejadian yakni seorang laki-laki yang terlihat rekaman CCTV tersebut beberapa kali bolak-balik di sekitar lokasi namun hingga saat ini laki-laki misterius tersebut belum ada yang mengenalinya beberapa saksi pun diperlihatkan dan diminta untuk mengidentifikasi siapakah orang yang terlihat rekaman CCTV itu tapi kami belum mendapatkan informasi bahwa ada saksi yang mengenali sosok tersebut karena sosok tersebut selain visualnya dari rekaman CCTV tersebut tidak jelas kondisi lelaki tersebut pun mengenakan masker dengan ciri-ciri berusia 30 hingga 40 tahun dengan rambut belah dua Baik, terima kasih Handri Rawan melaporkan langsung dari lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat